Halo semuanya, jumpa lagi di channelku, Dapur Nyonya Ong. Kali ini aku akan share bagaimana membuat starter untuk roti. Mau tahu cara buatnya? Nonton terus videonya ya. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Serta tekan tombol loncengnya juga agar mendapat notifikasi video terbaru dari saya. Limbang 50 gram terigu perut tinggi. Masukkan ke wadah kering dan kedai udara. Masukkan terigu yang telah kita timbang sebelumnya. Aduk rata. Ini harus benar-benar diaduk hingga sampai ke dasar wadah. Terima kasih telah menonton! Beri karet gelang sebagai pertanda agar kita tahu perkembangan biangnya. Tutup rapat dan diamkan selama 24 jam. Setelah 24 jam, maka kita akan beri makan ragi dengan terigu dan air yang sama banyaknya. Mulai dari hari kedua hingga hari keempat belas, ragi diberi makan setiap hari sehari dua kali. Di saat feeding atau pemberian makan, maka ini benar-benar harus diaduk sampai ke bawah-bawahnya dan diaduk sampai benar-benar rata. Di hari selanjutnya, jika ragi atau stater berubah menjadi asam, sair, atau bahkan tidak lagi aktif, maka kita dapat diskat atau membuang sebagian dari ragi atau stater, kemudian kita feeding kembali dan ditutup rapat. Maka ragi akan aktif kembali. Di hari kelima belas, biasanya ragi akan berbau wangi dan tidak lagi asam, serta mengembang dua hingga tiga kali lipat. Nah, biasanya ragi ini sudah siap untuk digunakan. Selamat mencoba!